Hai shalom selamat pagi sate pagi ini bertemakan temanku ingram sia orangnya pendiam perawakannya sedang air mukanya tenang rambutnya masih hitam semula saya menduga ia seumur dengan saya ternyata ia 11 tahun lebih tua itulah ingram sia rektor sekolah tinggi teologi tewan di Taipei tetapi yang akan saya ceritakan di sini bukanlah ingram sebagai rektor melainkan ingram sebagai anak belasan tahun sepertinya dituturkannya kepada saya pada satu senja ingram mengalami masa kecil ketika tewan berada dalam keadaan susah akibat pendudukan Jepang ayahnya seorang pendeta meninggal ketika ingram ingram berusia 13 tahun untuk membiayai hidup ibunya menerima rupa-rupa panggilan kerja tiga tahun kemudian ibunya menjadi sakit dan semakin lemah lalu meninggal dunia tinggal ingram yang berusia 16 tahun yang bertanggung jawab atas tiga orang adik yang masih kecil pada hari-hari pertama setelah kematian ibunya banyak anggota gereja mengirimkan makanan tetapi setelah itu kiriman makanan semakin langka sementara itu ingram belum juga berhasil mendapatkan pekerjaan akibatnya keempat anak ini tidak mempunyai persediaan makanan lagi pada malam hari adik bungsu ingram yang berusia empat tahun sering terbangun dan menangis karena lapar untuk menahan lapar itu kirim mengenyangkan adiknya dengan beberapa gelas air setelah kenyang dengan air adiknya itu pun tertidur lagi namun pada satu malam adik bungsu itu tetap saja menangis karena lapar ingram bingung ia tidak tahu apa-apa yang harus diperbuatnya tiba-tiba seorang adiknya yang lain berkata kakak berdoa untuk dia tetapi ingram tidak tahu harus berdoa apa lalu seorang adiknya yang lain mengusulkan doa bapak kami saja kalau doa bapak kami memang mereka afal lalu mereka pun mengucapkan doa bapak kami tetapi ketika mereka sampai pada kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan keempat anak itu tiba-tiba menangis dengan meraum-raum sampai akhirnya mereka tertidur dalam isak tangis besokan paginya ingram dikejutkan oleh bunyi ketukan pintu ternyata itu pendeta mereka yang datang membawa sebuah karung tetapi malam kami mendapatkan ubi ini untuk kalian dan saya membawa kabar ada loongan kerja untuk kamu mulai sebentar pukul 8 Hai langsung keempat anak itu sibuk membuat api untuk merebus ubi dan ingram sigap untuk pergi bekerja dua minggu kemudian ingram mendapat pembayaran upahnya yang pertama uang itu diterimanya pada hari yang sungguh tepat sebab pada hari itu ubi yang terakhir dari karung sudah habis mengenang kisah itu ingram berkata saya tidak tahu aku harus berkata apa dalam doa pada malam itu walaupun begitu Tuhan memberi apa yang kami perlukan inilah satu misteri hubungan manusia dengan Allah di dalam menyatakan pertolongannya Allah tidak tergantung pada kata-kata kita yang di ucapkan doa tidaklah tergantung pada perkataan kita demikian cerita yang dituturkan ingram ketika pada suatu petang kami berada di kampal feri beli o'lausil yang menyusuri sungai Mississippi pemandangan alam di sepanjang sungai pada petang itu sungguh indah matahari senja seolah-olah saya menyepul semua warna menjadi kemerah-merahan awan pohon ek rumah papan perahu bermotor yang ditambat dan burung pemakan ikan yang menyambar-nyambar ombak sungai tapi peratan ingram dan saya tenggelam dalam dunia dunia lain dunia masa kecil kami masing-masing ingram di Taipei dan saya di Bandung ketika kapal feri itu merapat di dermaga Lausville ingram menekan lengan saya kuat-kuat dan dengan penuh perasaan ia berbisik kita muncul dari panci kemiskinan yang sama saya terdiam sementara lu menjawab you are right your father and my father as well diet of tuberculosis kau benar baik ayahmu maupun ayahku meninggal karena tuberculosis ingram lalu memandang saya dan berkata and bought your mother and my mother diet of her failure dan ibunya serta ibukunya meninggal karena kelemahan jantung mata ingram tampak basa mengenang air mata demikian juga mata saya mari kita berdoa Bapak surgawi kami bersyukur jika pada saat hari ini kami masih bisa makan dan minum menerima bekat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan hari demi hari tetapi ya Bapak ajarlah kami peduli bagi mereka yang tidak dapat makan dan minum setiap hari seperti kami ajarlah kami memperhatikan mereka terima kasih ya Tuhan atas renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Amin